selamat menikmati 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 salah satu rujudiasa yang penting ialah rahmat amin kita mengansur dalam 5 tahun sedikit-sedikit kesudahnya masih ada hutang 50 ribu sudah katanya biarlah ini zakat saya sudah jadi ini bayar untuk kita cuma 200 ribu jadi Alhamdulillah kita mempunyai tempat untuk mulai berjuang ini sebagai sebagai muka dimah begitu ataupun di dalam pekerjaan kita memang kita merasakan zaman itu beredar musim berganti beredar zamannya sebenarnya manusianya pun berganti-ganti kalau kita melihat bagaimana cara kita perpuluhan pertama kali itu kita memulai sesuatu perbuat pekerjaan tempat rencana tidak akan pakai planning apa re-planning semuanya tidak ada tapi keadaan begini kita sudah mengembangkan apa memproklamirkan kemerdekaan kita kita mesti berjuangkan dengan kekuatan yang ada apa yang ada pada kita satu kali kita mesti ber lomba-lomba dengan radio Belanda kita duduk dengan Belanda di tempat ini juga kita proklamirkan kemerdekaan kita tapi kita di sini dan dia juga di sini mereka mengadangkan radio radio di tangan dia tapi kepada kita diberi kesempatan untuk mengungkalkan pendapat kita jadi kita sekali seminggu diberi kesempatan untuk mementangkan sebagai negara Republik Indonesia di radio yang dikuasai Belanda itu itu cara-cara yang dulu itu jadi ada semacam semacam apa berlomba-lomba perangkali itu satu suasana yang tidak dapat kita pikirkan sekarang ini yang menjadi soal bagi kita kita tidak hanya bicara dengan orang Belanda tapi dengan orang luar Belanda orang luar Indonesia di Eropa di Amerika kemana kita pergi kita pergi ke Parasidi Parasidi menguasai dua bahasa dengan gampang yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis dari tiap-tiap kita membutuhkan itu Parasidi dengan waktu yang singkat ini malam kita berbicara Parasidi mengunulis satu makalah dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis satu kaligus satu sore itu itulah makanya Parasidi tidak memikirkan apa dia jadi apa jadi apa tidak minta honorarium tidak apa-apa dia merasa dia saja pejuang itu yang dia bisa tidak membuat bumbu runcing untuk perang dia tapi dia piana runcingnya dia pakai sama-sama runcingnya yang lebih tepat akibatnya itu kita tidak merasa bahwa ini kita punya kelompok kelompok kami kelompok itu tidak ini kita orang yang perjuangan kemerdekaan kerjasama dengan satu sama lain sama-sama mengerti perkataan kami tidak ada waktu itu yang ada perkataan kita ini bangsa bahasa Indonesia ini satu bangsa yang istimewa ini kalau dibawa ke bahasa barat we saja satu kami bahasa Arab nahnu kami tapi di Indonesia nahnu itu dua ada kita ada kami kalau kita kita sebagai keluarga tapi kalau kami ya kami itu tuan tidak kalau kami kelompok kami rumah kami bukan rumah saudara atau rumah Tuhan jadi ada perpisahan antara kami dengan kita dulu kami itu tidak disebut kita semua kita perang kita menelidikan Republik Indonesia yang ada yang proklamirkan ada yang menaruhkan jiwa habis asal ini kita mendapat keberikan ada yang dengan bambu runcing ada yang dengan benar runcing ada yang dengan segala macam yang cara-cara ikhlas tidak menunggu ada Departemen Hangkam itu tidak ada itu Hangkam seperti sekarang ini tidak ada yang punya uang terus-menerus tidak ada tidak ada berhuting tidak ada anggaran belanja untuk perang dengan Belanda itu anggaran belanja ini di rumah rumah tangga masing-masing masing-masing membayar dengan tidak pakotansi memberi memberi dan memberi itu pekerjaannya soal saudara ada satu hal yang aneh yang berkali dalam sejarah kita jika satu kali itu terjadi waktu itu orang Belanda ditangkapi oleh orang Jepang jadi sini macam ada sekutu ada Belanda ada Jepang masih ada ada kita berkumpul di Jakarta ini ada Kaigunnya ada apa segala macam mesti ada yang untuk menyelesaikan orang Jepang mesti dikeluarkan tapi orang Belanda itu mesti diangkat oleh Jepang oleh waktu Jepang mengangkat mereka itu itu sebelum kemerdekaan sebelum duduk persoalan maka rumah-rumah di Jakarta ini banyak yang ditinggalkan oleh Belanda ditempati oleh Jepang tadi tetapi harta benda itu tinggal di sana orang di sekelilingnya melihat itu harta benda yang berharga kalau dalam kebudayaan kita sekarang itu tidak soal itu sebentar habis arahnya kemana tidak tahulah kita tapi waktu itu menjadi persoalan bagi orang sekitarnya kemana barang ini dibawa so ini bukan barang kita ini barang orang asing lantar mereka ambil itu baik-baik dan antarkan kepada Pak Kasman 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 jadi dilihatnya ini pemimpin kita yang kita percaya ini Pak Kasman Pak Kasman ada tempat lagi ini untuk perjuangan mereka tidak mengambil barang itu untuk diri sendiri kalaupun diambil tidak ada satu orang yang tahu begitu kebudayaan kita di waktu itu kalau sekarang barang keri berlainan cara-cara dan kalau kita hendak menghadapi Belanda berperang tidak minta dulu pangkat saya apa dan berapa gaji saya untuk pendat dengarkan saja panggilan Bung Tomo dari Surabaya melalui radio siap maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mari kita maju ke depan untuk menghadapi perjuangan dengan apa pergi ke sana senjata tidak ada dengan mambu runcing saja marak kiai-kiai dengan santri-santri yang maju ke depan dengan tidak banyak fikiran ini jihad fisabilillah waladiyna jahu dufina lanah diannahum subulana wa inna Allah lama al-mursinin ini yang mendorong mereka itu ini jihad fisabilillah kita maju dulu di tengah jalan akan petunjuk jalan dari Allah bukan satu jalan tapi subulana banyak jalan-jalan yang lain ini keyakinan yang menjadi modal daripada kita dari para kiai-kiai dan perasaan santrinya banyak para kiai yang gugur dalam perjuangan dengan itu dengan mambu runcing memaksa kepada Jepang supaya Jepang memberikan senjata dan kalau senjata sudah dapat dari Jepang maju ke depan sebagai pejuang bersama-sama dengan kelompok-kelompok dikatakan Sabilillah namanya atau angkatan Rizbullah kalau yang tua-tua Sabilillah kalau yang muda-muda Rizbullah itu yang ongkosinya itu umat tidak tidak pakai cerita banyak-banyak mereka maju ke depan begitulah begitulah cara bekerja dahulu itu dalam perjuangan yang pertama apa yang namakan budaya kita itulah macamnya saudara-saudara rupanya memang betul zaman beralih musim berganti zaman beralih sifat-sifat itu juga bisa berubah rupanya berlakulah apa yang di firmankan oleh Allah SWT وَلَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً kamu diuji bishar dengan kesulitan dan kesakitan kesempitan hidup syar tapi juga kamu juga diuji dengan khair dan kesenangan hidup dan apa yang terjadi ialah kalau bangsa kita ini diuji dengan kesulitan bangkit dia punya potensi keberanian untuk menghadapi kesulitan itu kalau dia sepertinya seperti baja seperti besi biasa ujian dengan kesulitan itu menjadikan dia menjadi baja mengubaku ada juga yang jatuh memang ada yang jatuh tapi yang kristang yang jatuh itu menjadikan tambah lama menambah kuat yang paling berbahaya ialah ujian dengan khair itu bertemu dalam sejarah ini di waktu kita masih melihat musuh di hadapan kita itu kita bersatu seperti yang terangkan tadi oleh Pak Yunan bersatu entah entah KNO namanya entah Muhammadiyah namanya atau apapun namanya tetapi sesudahnya kita menang kata orang tidak ada lagi lawan yang akan dilawan kita sudah menang kita sudah diakui oleh seluruh dunia namalah ini khair orang itu tidak lagi berbicara dengan NAHNU dengan arti kita tapi NAHNU dengan arti kami kita sudah menang tapi bagian kami mana bagian kelompok kami mana dia dan kelompok sana saja memakai 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 untung tapi keuntungan bagi kelompok kami mana nah timbullah perbandang pergeseran-pergeseran antara orang-orang yang sama sebarisan menghadapi lawan tadi itu maka apa yang namakan masyumi itu beransur-ansur pecah pecah tapi masih bisa dipertahankan sedikit betulah tapi sedikitnya pun masih kuat untuk berhadapan bersama-sama di waktu di konstituante menghadapi musuh yang berang bukan dengan senjata fisik tapi berang dengan perkimikiran dan luikat dengan orang-orang yang tidak setuju untuk memakai Islam sebagai dasar negara kita berkumpul lagi ya NONya ya 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 semuanya berkumpul menghadapi sekularisme menghadapi nasionalisme jadi ini dua apa ibtilak bilkhair dan bishar ini yang harus kita perhatikan setiap waktu dan kita jatuh dan banyak orang yang jatuh lantaran ibtilak bilkhair itu itu pengalaman yang kita hadapi telah sudah ada satu hal yang kita lupa juga seringkat tidak ada yang menulis itu tapi baik kita ingat kita itu terlalu banyak berangkali kadang-kadang di saat-saat yang genting yang menentukan khusus Tuhan sangka baik kepada orang sekilir kita sangka baik apa yang saya sebut dengan sangka baik saya katakan tadi di waktunya Bung Tomo membacakan Allahu Akbar sudah magrin kita ini mempersiapkan diri kalau tidak besok lusa kalau tidak bulan depan keperangan maka dirilah di BKR namanya ada TKR namanya ada TRI namanya sudah itu TNI yang terakhir jadi dari kelompok-kelompok berjuang yang bersenjata sudah ada divisi-divisi Rizmullah ada Sabillah ada dan lain-lain juga ada tetapi sudah yang menang kata kita Pak Kiyai-Pak Kiyai dengan santri-santri tidak suka lagi memakai baju hijau dia lihatnya baju hijau itu serdadu ya jadi dia pulang ke pesantren masing-masing dan tadinya pedagang-pedagang ya dia ingat lagi kepada dagangnya bagi ke pasar kosonglah TNI dari unsur-unsur pejuang Islam di dalam kesenjataan dan itu itulah salah satu dari akibat kita sekarang ini yang abri kita itu kosong dari orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tidak sekuler atau yang banyak mereka itu tidak peduli dengan Islam kalau andai kata Kiyai-Kiyai kita di waktu itu tidak menarik diri dengan santri-santrinya insya Allah ini terkesinan kita itu ada kelompok-kelompok yang bertahan tetapi tidak tidak dibubarkan membubarkan diri sendiri jadi merasa ya ini serdadu-serdadunya apa ini saya lebih baik mengajar lagi kepesan ren padahal ada kia-kia yang sudah syahid ada yang di Bantan ada syuhadat jadi kerugian dalam sejarah ialah kita telah berhubung dalam hal ini banyak hal-hal yang kata kita peliti peliti sejarah-sejarah itu ada sangat-sangat yang kritis yang menentukan dimana kita itu terlupa pemimpin demi kita itu salah-salah salah pasang lah begitu salah pasang khusus mudan terlalu banyak kadang-kadang sehingga kalau orang-orang yang bersaing dengan kita itu kita tidak mau mengatakan musuh kita yang bersaing dengan kita sebab kita ini bersaing dengan hal-hal lain kita itu mau memakai cara-cara yang yang beradab ya akhlakul kerimah begitu ya dan kita itu cerita kita itu kita mau membangun Indonesia ini membangun Indonesia mengajar orang Indonesia untuk hidup dengan negara yang berdasarkan undang-undang dasar dengan berdasarkan musyawarah seperti apa disebut nilai-nilai disebut dari apa yang kita tetapkan dalam undang-undang dasar itu demokrasi kata orang ya nama kalah itu demokrasi apa kejadian orang main kayu ya tapi kita tidak mau main kayu apa yang main kayu empat main Bung Karno mengatakan dia sebagai presiden dia bisa membatalkan uni uni Indonesia Belanda itu dibatalkan dengan satu fatwanya di dalam bidatomolid nabi batalkan itu ya kita merasa begini ini keadaan sekarang kan berlain dari dulu sebagai partai kita bisa bikin itu tapi sebagai negara kita mempunyai akhlak negara kita sudah diakui negara-negara lain sebagai negara yang sudah wajar dan patut duduk bersama-sama dengan mereka kita mesti memakai cara-cara yang pantas artinya kalau tidak membatalkan uni itu bisa di dalam satu rapat bersama untuk membatalkan uni secara biasa tidak saya mau dengan bidatonya mulit nabi dia pecahkan sebagai presiden jadi kita mau according to the rules of the law gitu ya menurut cara-caranya wajar jadi idealistik kita larang Bung Karno Bung Karno gak bisa begitu Bung Karno mengalah tapi dalam hatinya dia menuntut balas dan gak mau dibegitukan dicarinya ubatannya di belakang dia kembali kepada partainya BNI dan dibujuk-buduk pula oleh PKI maka kabinet waktu itu dibaykot oleh parlamen filibuster kata orang jadi gak cukup korum untuk membicarakan soalan yang dihadapi sehingga di waktu itu kita mengatakan kalau filibuster-filibuster itu tidak menurut musyawarah itu kita idealistik terlampau idealistik jadi kita mengatakan kalau begitu ambillah kembali ini kami mundur kalau Tuan-Tuan mau ini caranya kami mundur dengan maksud untuk mengajar kita bagaimana mendirikan negara yang baik sudah lepas dengan kita ya kita dipukul satu dimaksud lepaslah pimpinan dari dengan kita ini saya mengatakan ini sebab ini orang gak membicarakan ini orang mencerahkan kalau kita ini baik-baik semua tapi saya mengatakan perlu diketahui oleh generasi yang akan datang kekeliruan kekeliruan dan sejarah yang bisa dipelajari dan supaya jangan berulang lagi supaya saudara-saudara yang melanjutkan perjuangan sebagai menambung warisan kejadian ini di Indonesia sudah oleh generasi yang telah sudah itu saudara-saudara keakhir-akhir ini kita sudah mengalami hal-hal yang pahit-pahit bertambah hari bertambah pahit efeknya saya baik di rumah atau di kantor itu kawan-kawan kita yang dari daerah dia tidak permisi dulu kepada tempat guna tamu itu dia buka pintu saya dia masuk dia duduk bagaimana saya mengusirnya tidak bisa saya mengusirnya dia saya terima dari mana dari gembar ini saudara datang lagi yang lain dari Banjarmasin ada lagi dari Sumatera Selatan apa soalnya tidak ini tidak bertanya saya kemana kita sekarang ini tidak bertanya saja ya ada konsep atau apa proyek atau apa tidak tidak ada proyek ini saya bingung ini ya Pak kemana kita sekarang ini ini sudah kalah kita sudah kalah kemana kita ini sekarang sekarang apa pelulit panjang oleh referee sudah berbunyi atau belum orang kan membal sudah kedengaran pelulit panjang sudah berhenti main atau belum apa itu begini kalau membal itu ada referee kalau sudah selesai dua kali main itu panjang itu artinya berhenti sudah ada kedengaran belum oh belum jadi kita masih main ini sebelum pelulit panjang berbunyi kita masih main kalau saudara mengatakan kalah ya satu nol lah atau dua nol tapi kita main lagi jadi jangan lebih dulu mengatakan kalah mengalah yang tidak boleh ialah mengalah kalah boleh sampai lima nol boleh kalah tapi kita terus untuk menjeput kekalahan kita itu tidak usah malu kita harus terus mata kita kalah tapi belum apa-apa kita sudah angkat tangan begitu ya 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 begitu itu yang paling paling tidak boleh itu itu musuh kita itu sifat mengalah itu karusullah pernah mengatakan orang-orang satu masa yang kamu ini ibarat makanan yang terhidang di meja dierebutkan diperbutkan oleh orang-orang jadi makanan yang pasif yang diperbutkan oleh orang lain bertanya sahabat itu kenapa begitu nasib kami apa kami tidak cukup banyak tidak kamu lebih banyak dari mereka itu tetapi ada yang kamu sifat kamu apa itu kamu mempunyai penyakit wahan wahan namanya penyakit bukan lantaran kamu sedikit tapi kamu mempunyai satu penyakit wahan wahan itu apa hubudunia wakarah yatul maut sangat cinta kepada dunia ini demi kerupa mau terus-menerus mendapat kelazatan dari dunia ini tidak kenyang-kenyangnya tidak lapas hausnya makin diminum air makin haus seperti meminum air laut itu hubudunia dan kalau sudah kena itu apa saja yang diminta oleh orang lain kita kerjakan halal haram itu tidak tidak menjadi soal dan karena itu maut itu kita takut fear fear takut takut yang ditakutkan itu tidak perlu tentu tidak perlu tentu datang orang ke rumah dari Pak Lurah begitu kamu mesti begini mesti begini ya terima apa oleh kenapa pemerintah bilang begini Pak Lurah itu bukan pemerintah yang menurut aturan ya menurut dia punya instruksi partainya lah begitu atau yang hidup samangnya tetapi itu ketakutan itu musuh kita yang terutama jadi kalau kita mau terus main ini yang dua ini perlu kita hilangkan dulu hubudunia wa karahitul maut maut itu ya bukan karahitul maut saja kerunyut kening dari sepnya itu juga sudah takut belum beri cara sepnya itu kerunyut keringinnya sedikit dia marah nanti ini satu budaya sekarang kita masuk kikis kalau yang orang yang terlepas apa boleh buat tapi kita-kita yang belum kena penyakit itu cobalah jangka minumlah apanya pilnya ya untuk menjaga sebenarnya itu kalau selama tanya yang pilnya itu tidak di apotek malam hari sepahajut sana itu ada pilnya yang untuk menjadikan saudara itu tahan saudara idjilah bilkhair dan idjilah bishar itu ini supaya kita yang penting ialah jangan kita merasakan kaji sudah habis musim berganti zaman beredar ini tidak habis saudara-saudara apa yang kita rasakan di Indonesia ini tidak banyak berbeda dengan apa yang merasakan oleh negara-negara lain di negara Islam lain tidak banyak berbeda ambillah Tunisia Tunisia itu yang berkuasa sekarang Burkibah jadi presiden presiden itu mempunyai kekuasaan penuh sekarang meringkuk orang-orang Islam pemimpin Islam dalam penjara-penjara pada Burkibah itu di waktu dia sedang memperjuangkan Tunisia supaya mereka pada tahun 51 dia datang ke Jakarta saya terima dia kebetulan sebagai Perdana Menteri sebagai teman seperjuangan mereka sudah mengatakan tuan-tuan sudah mereka kami belum apa yang tuan-tuan bisa bikin untuk kami dia orang Islam dan dibawanya itu sebagai muslimin di Tunisia utusan muslimin kita adakanlah satu usaha untuk memberikan senjata bagi orang Tunisia itu kita adakan satu permusyaratan antara Pak Adoji dari orang Islam Pak Kasimo dari Katulik tambunan dari orang Petestan dari Hamid Al-Ghadri sebagai orang sosialis satu kelompok dan saya dimintanya jadi ketua itu menjari uang supaya mereka dapat beli senjata kita berikan juga satu satu sekilogram mas untuk dia menyertakan ini sangka kita ini seorang pejuang Islam tapi sesudah dia menang Kak Adam bertukar dia menjadi presiden romannya lain lagi berukar kalau dia bicara di Mekarame di harapan Mekarame itu rapat umum begitu dia bicara-bicara dalam pulang puasa dan segan-segan dia minum waktu dia minum dalam puasa dia bicara pakai minum gelas jadi itu sewaktu kita berjuang fisik yang maju ke depan berkuah darah umat Islam sesudah menang peratuan negara itu terserah kepada orang-orang yang lain ideologinya sekarang yang namanya sosialis entah sosialis apa namanya tidak tahu pula kita begitu jadi di Mesir begitu juga di Al-Jazair tadinya juga begitu tetapi Alhamdulillah Kadistadar tidak ada yang tetap di dunia ini melakukan perubahan bergilirnya perubahan itu tidak tetap kita mendengar atau kita mengetahui ikhwan muslimun itu sudah tidak ada di Mesir lagi sudah pergi keluar tetapi mereka tidak mengatakan ini fluid belum berbunyi fluid referee belum berbunyi yang panjang itu masa terus bekerja dimanapun baik di Mesirnya atau di luar Mesirnya di Eropanya di Amerikanya di Perancis di Inggris mereka bekerja sekarang dalam pemilihan umumnya terakhir ada 30 ikhwan muslimin ada di dalam parlement dari Mesir orang kaget hanya 1 2 ditompangannya kepada partai WAF di sana tetapi ditompangannya bukan sebagai ikhwan muslim tetapi tidak tompangkan namanya di dalam daftar pemilihan tapi sekarang ini yang terakhir ini dia 30 lebih jadi itulah yang saya katakan apa yang tadinya sudah nampaknya tidak ada lagi itu sebelum fluid berbunyi jangan mengatakan sudah selesai tergantung kepada kita untuk terus menerus dengan mendekatkan takarub ilallah dan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita insyaallah Tuhan akan memberikan yang demikian itu saudara-saudara sekarang sudah hampir zuhur tidak usah tidak usah kita banyak kursus kader sekarang ini kita mengingatkan sejarah-sejarah yang crucial point kepada orang yang bersejarah-sejarah itu supaya kita ingat melihat hari depan dengan mempelajari hari yang telah sudah dan kita berkomunik ini adalah satu keluarga kami satu demi satu diantarkan orang entah ke karet atau ke manakah dan giliran kami juga yang setelah berubah-ubah ini berkali tidak akan lama lagi tetapi saudara-saudara yang adil ini akan menjadi mewarisi perjuangan ini bukan uang tapi kewajiban mudah-mudahan saudara-saudara akan diberikan kekuatan untuk merintiskan jalan yang baru sekianlah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati